Hanya karena ingin membuat konten dan viral, aksi seorang pemuda ini justru berujung maut. Pemuda berusia 22 tahun tersebut nekat melompat dari bendungan benteng yang terletak di kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, untuk membuat konten di media sosial. Naas, pemuda bernama Jihan Ramadan tersebut hingga kini belum juga ditemukan. Tim Sar segera turun tangan, untuk membantu mencari pemuda tersebut. Namun pemuda yang melompat dari ketinggian 16 meter tersebut masih belum juga ditemukan. Selain aksi lompat bendungan tersebut direkam oleh rekannya, kejadian itu juga terekam oleh kamera CCTV bendungan. Diketahui bendungan benteng memang kerap dijadikan tempat untuk membuat konten, meski para petugas setempat sudah melarangnya. Untuk perluasan penjadian kami sudah lakukan mulai dari kemarin, sampai hari ini kami akan meluaskan lagi. Ujung daripada muara tersebut ini kami akan lakukan terus. Dan kami juga sudah akan berkoordinasi dengan pihak nelayan atau kelompok nelayan yang ada di luar sana. Ketika menemukan sesuatu atau korban tersebut bisa menginformasikan ke kami. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!